Hai manbihi al-mautu Zahat wahai suhoba langsakirane lungan Hai wahai suhoba langsakirane lungan Hai sopung manwong Hai dihitung ikut tetap kelawan siman Hai dihitung tetap kelawan siman al-mautu utawi maut Hai al-mautu utawi maut ikut Zahabah runga opo yasi maut Hai ikut Zahabah runga opo yasi maut Hai anak ada di meninggal saking wilayah Hai anak ada di meninggal saking wilayah Hai di mahdi ta'asibin nasab kelawan murni Hai di mahdi ta'asibin nasab kelawan murni ma'rif Hai asobah kelawan murni oleh asobah saking arah-arah nasab kelawan murni malis asobah kelawan murni malis asobah Hai 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 Baidatul Ruzi Maka utawi Maka utawi Itungane Atau Maka utawi Wilangane Maka utawi Wilangane Endas Baidatul Ruzi Maka utawi Wilangane Endas Iku aslur Masalah Asal masalah Wazakarunlan Dadiakan Soposira Ingwonglana Wazakarunlan Dadiakan Soposira Ingwonglana Soposira laki takar Hai terusnya maka ada di atan ke posirin bakar terus wayang tajid parodol pari dan pakamid makronya woi asliha wain tajid wain tajid jalan-jalan menemu sopoh syirah pardon yang bagian pasti pardon yang bagian pasti pari dan kang pari dan kang maka maka tetap dengan sopoh syirah maka minit maka tetap dengan sopoh syirah maka minit maka tetap dengan sopoh syirah makroh jauh yang makroh jesi pardon jadi lamun ayah satu orang yang mendapatkan bagian pasti maka peganglah makroh jenis liasliha tak doya asale liasliha tak doya asal masalah liasli tak doya asal masalah wainin tak jid langsung menemu sopoh syirah paru doya ini paru doya ini purudu doya awal asal atau awal asal atau lewati baltang lor maka ngalana sopoh syirah baltang lor maka ngalana sopoh syirah ilama korigil purud marimat rojai piro-piro purud hatman kelawan wapasti hatman kelawan pasti awal asal tindalem kawih kan ambat dingkan anang agun agun bini sambil arba'i kelawan nganggo nisabul arba'a bini sambil arba'i kelawan nganggo nisabul arba'a amil an halia wongka angamalakan amil an halia wongka angamalakan kumah kelawan keterangan kutima kandinin agen opomat kutima kandinin agen opomat parhasil maka utih hasil ee iku aslun iku aslun asal masalah pake simak maka lim bagi sabok segala petiknya tak perhatikan wahai subhubah bihil maut laha an adadin bimah dita si bin asal ba'idat uru zi aslul masalah wala karun karun dayaini fayala wahai subhubah dan sekiranya pergi sekiranya berpergi siapa yang pergi man bihi al-mautu zahab man orang bihi yang baginya al-mautu kematian dahabat telah pergi membawanya oh ketika seseorang dapat meninggal dunia dunia kemudian ketika dia meninggal dunia an ajadin dia meninggalkan beberapa orang ahli waris yang meninggalkan beberapa orang ahli waris bimah ditaksibi nasad yang murni mendapatkan asobah asobah dengan sebab nasad jadi ahli waris nateh orang-orang yang mendapatkan asobah gitu jahit meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang mana ahli waris semuanya berupa orang-orang yang mendapatkan asobah jadi ahli waris itu orang-orang yang mendapatkan asobah timbul pertanyaan bagaimana cara bikin asal masalahnya jawab maka cara mau bikin asal masalah nateh adalah idat urus aslul masalah anujati asal masalah ternyata dengan menghitung ada dulu berujunglah jumlah kepala gitu makanya dinam masalah hitung ada dulu alah laki-laki jadi karena dua bagian dua kelipat bagian perempuan contoh mati meninggalkan lima orang ibnun sabar hata bagaimana asobah bin napsi napsi ibnun bunuh batun bunuh batun orang-orang yang mendapatkan asobah bin napsi jihad bunuh bunuh alwari sulhai yubit tase bin napsi kun da kari bila yubit um taw yul wala wal hum mufil ir zil miha ula i itu namanya asobah bin napsi alwari sulhai yubin napsi kun napsi kun luk kari 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 bi lam yud li bi rungsan wazul wala i namanya asobah bin napsi nah kemudian berapa di sini asal masalah asal masalah itu menghitung yang mana orang yang ditinggalkan itu adalah bimadita si bin nasab murni orang-orang yang mendapatkan al-soba maka yang menjadi asal masalahnya sekarang diambil daripada anda maka yang menjadi asal masalah itu adalah anda dulu terus tapi nanti di dalam menghitung jumlah kepala laki-laki dihitung dua kali bagian perempuan mana contohnya lihat contohnya mait maut meninggalkan Ibnu dan Bintun ya mait mati meninggalkan Ibnu dan Bintun mait mati meninggalkan Ibnu dan Bintun nah perhatikan Bintun dan Ibnu berapa bagian untuk Bintun asalnya Bintun mendapatkan 1 per 2 Bintun mendapatkan 1 per 2 bila sendiri-sendirian bila berbilang maka mendapatkan 2 per 3 dua per tiga nomor kedua Bintun mendapatkan 1 per 2 secara ketidaknya muat bila ada muat maka mendapatkan asobah bin asobah bil wa asibun mayati wa asibun wa asibun bil wa asibun bil wa asibun bil wawah bin asliha aminta asobah jadi bagiannya asobah bil wa asibun nah wawahai suhobah man bihil mautu berada ketika seseorang meninggalkan meninggal dunia dunia dan dia meninggalkan orang-orang yang mendapatkan asobah asobah maka asal masalahnya adalah gimana baik daturuh si aslul mas pertanyaannya berapa disini asal masalahnya jawab asal masalah menghitung daripada jumlah kepala jadi berapa jumlah jumlah kepalanya disini ya berpikir berapa jumlah kepalanya baik meninggalkan bintun satu orang dan imun satu orang satu orang satu orang berapa asal masalah disini karena disini dia adalah asobah orang yang merupakan asobah maka asal masalah am berapa amnya amnya melihat atau melihat atau orang-orang itu kepada ada dulu rupus berapa rupusnya disini ayo berapa rupusnya rupusnya wazha karon kalung saya ini baiklah dihitung dulu dua berarti ini imun dihitung dua bintun satu jadi berapa rupusnya tiga asal masalah terusnya adalah adalah tiga kenapa tiga karena laki-laki dihitung dua tiga kenapa dengan perempuan satu orang jadi jumlahnya di tiga anak tiga inilah yang dijadikan sebagi asal masalah perempuan satu anak laki-laki itu dua karena ayah awwemah inilah bagian lobal yang hal itu aware yang menanggung tidak berapa untuk itu kaya waktunya andaikada Ali warisnya itu adalah lebih menghidif ahsi binnasya tentunya salah satu orang-orang yang mendapatkan atau asobah maka yang menjadi asal mangalannya adalah edadu ru'usi, apa artinya? adadu ru'usi yang menjadi asal masalah kemudian pertanyaan bagaimana kalau si Mahir itu meninggalkan ahli waris ada yang mendapatkan pu'urut ahli waris yang dia tinggalkan itu ada gawil purut, apa gawil purut orang-orang yang berhak mendapatkan bagian tertentu ya ada berapa orang yang berhak mendapatkan bagian tertentu laki-laki lima perempuan seluruhnya, terkali walambian nahasilah lilfardihum abun wajah dusum majah wajah wabunum walham misur sakitku bil mustarokah padan nisa ulkul illal mutikah nah itu wain tajid aparnya andai kata engkau menemukan menemukan pardon wari pardon apakah dan satu orang dawil purut jika ma'id meninggalkan ahli waris dawil purut satu orang satu orang yang dapat dawil yang mendapatkan purut mukodaro nah maka pa'etamid apa maka itu maka peganglah olehmu cekelan olehmu makharujahu makharujnya maka peganglah makharujnya lias lia untuk asal masalah contoh ma'id mati meninggalkan umun dan ibnun berapa bagian umun umun mendapatkan sepertiga bila tidak bertemu dengan pakun dan bila tidak bertemu dengan beberapa orang saudara dan tidak bertemu dengan abun dan salah satu dari jauh atau jauh jadi sabar jadi bagian umun karena bertemu dengan marun maka umun mendapatkan seberan yang namanya terhijab dan dara no terhijab dan terhijab maka umum mendapatkan seperti Nabi Muhammad mendapatkan berapa asal masalah karena disini diambil daripada maharudinah Zawil Furud bila mahit meninggalkan Gawil Furud pari dan meninggal satu orang Gawil Furud seperti mahit meninggalkan siapa tadi mahit meninggal dan umum berumur kedua mahit meninggalkan Gimun nah berapa kali untuk umum seber enam kenapa dapat sepenang karena ada kemudian lagi dengan farun umum mendapatkan sepertiga bila tidak bertemu dengan parun bila bertemu dengan faru tempat apa dapatkan kepad nah disebut nah hijab terlihat secara Nah ini ibunya ada asobat binat bila mait meninggalkan fargon lawil burud haridan satu orang satu orang berapa burudnya disini satu orang ada berapa orang yang mendapatkan puluh mokadara yang berbuah semuanya kecuali mu ada berapa disini asal masalahnya nih disini asal masalahnya adalah enam karena mengambil daripada maharosnya dawir bu dawir bu enam enam di bagian enam sama dengan sisanya adalah lima terima kasih Allah Terus Bila kau menemukan Dua orang Tadi mau satu orang Sekarang mau dua Atau Lebih Maka tinggal Olehmu Perhatikan oleh Olehmu Lihatlah Olehmu Tempokun kau anjil Maharuj Maharuj Hatman wajib Tempokun Lihat dulu Maharuj Awal Terlebih dahulu Kemudian kau banding Dengan menggunakan Nisabil ar Dengan menggunakan Nisabil ar Ba'ah Nisabil ar Ba'at Ini Mumasalah Mudakolah Mau apa kau Mau bayaran Masalah Apabila adanya Sama Maka ambil Olehmu Salah satunya Apabila adanya Bisa dibanding Agar kecilmu Takolah Harus hati Maka ambil Adanya Besarnya Jadikan Seasal Masalahnya Muafakol Apabila Keduanya Bisa Dibagi Bilangan Ketiganya Maka Kalikan Salah Satu Intinya Tak ada Yang lain Solusinya Mubayana Apabila Keduanya Bisa Dibagi Agar Ketiganya Maka Kedua Adanya Jukal Ikan Baruslah Belajar Juga Menghapalkan Maka Kedua Adanya Jukal Ikan Baruslah Belajar Juga Menghapalkan Jadi Lamun Yang Ditinggalkan Oleh Si Maid Itu Adalah Zawil Furud Dua orang Atau Lebih Makasih Makroj Kita Ambil Lalu Makroj Itu Bandingkan Satu Sama Lain Menggunakan Sabul Masalah Mudah Olah Muafak Mubayana Bagaimana contohnya Saya berarti Maid Meninggalkan Jaud Umun Dan Ibnun Ya Maid Meninggalkan Jaud Bangsi Arun Apakah Bagian Jaud Buduk Apa Jaud Ya Ini adalah Jaud Umun Dan Itu Ya Itu Contohnya Jaud Umun Dan Ibnun Sabar Habak Jaud Bang Aul Jaud Menapatkan Sabar Sabar 24 Benar Kenapa Jaud Jaud Dapat Empat Wujudul Parip Wujudul Parip Temur Dengan Parip Wujudul Parip Zau Jima Parim Badah Zau Jatin Walah Afa Soh Ida Ilang Yakun Fazum Numpuri Rau Parip Lih Zau Jatin Pak Sarong Kamu Bisa Menang Yo Mere Bisa Hai semangat-semangat bikin bisa lulus hai 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 diwakili Hai jauh menjawabkan terbaru menggunakan maklumat Lagunya ganti lah, janganlah. Lagunya ganti lah, janganlah. Lagunya ganti lah, janganlah. Nah sekarang orang lagi mahit menengahkan jauh terus, umum terus, imun berapa untuk jauh bareng-bareng, sabar, sama kuala. Terima kasih. Terima kasih. Nah itu adalah orang yang mendapatkan purud. Kalau purudnya satu orang, ambil mahrudnya. Lalu dijadikan asal-masal. Kalau purudnya yang mendapatkan purudnya lebih daripada satu orang. Jadi berapa orang? Berdua orang atau lah? Maka si mahrudnya ambil, empat. Ambil di sini, empat. Enam, ambil, kalau di sini. Lalu mahrud dengan mahrud, jawab akan di sini. Bandingkan menggunakan nisabul arba. Abin nisabul arba. Ini menggunakan nisabul arba. Apa sih nisabul arba? Ademu. Masalah. Boda kolam. Apa kau bayangan? Masalah. Bila adanya sama. Bagaimana? Akan ambil olehmu salah satunya. Adanya besar bisa dibagi. Adanya kecil mudaholah harus. Sudah dulu. Sekarang padahal anak itu disebutnya memasalah. Apa ini namanya? Memasalah itu bila adanya sama besar? Besarnya. Berarti di sini sama tidak besarnya? Enggak. Sama. Berarti bukan memasalah. Mudaholah bisa tersebut mudaholah. Apabila adanya besar bisa dibagi. Adanya kecil mudaholah harus ngerti. Bagaimana ada yang besar? Enam. Bisa kanan dibagi empat? Enggak bisa. Itu mudaholah? Bukan. Bukan. Bukan mudaholah. Muapako apabila keduanya bisa dibagi bilangan ketiganya. Coba sekarang. Muapako bisa enggak sih? Muapako? Oh, bisa. Karena ini bisa dibagi ada, sah? Dua. Enam dibagi dua. Dua. Ini namanya ada, sah? Dua. Kalis hasilnya empat dibagi dua sama dengan? Dua. Dua. Dibagi dua sama dengan tiga. Oh, iya disebut. Nah, wik. Bipik. Bipik yang empat. Ini bibiknya. Enam. Enam. Solusinya. Maka kalikan salah satu wikiknya. Maka kalikan salah satu wikiknya. Padahal ada yang lain solusinya. Maka wikik ini nih, wikik empat, dikalikan dengan enam. Wikik enam, dikalikan dengan empat. Itulah solusi untuk asam masak. Masak orangnya. Jadi asam masak orangnya sama dengan sabana. Apat kali tidur T, dua belas. Dua belas. Dua belas. Dibagi empat sama dengan tiga. Dua belas. Dibagi enam sama dengan dua. Dibagi sana sama dengan tujuh. Betul tidak? Hah? Salah? Hah? Ada benar? Eh, salah. Cepat empat dengan cepat enam. Betul ya? Iya, betul. Dibagi dua kan? Ibnunya berapa orang? Tidak menghitung Ibnun. Namun Ibnun al-awir. Ya sudah selesai ya. Ini sekarang. Mahit-mati. Ya sudah cukup ya. Contohnya cukup satu aja ya. Tinggal tiaskan aja yang lainnya. Lanjutkan. Nah ini nanti. Nanti begini. Nanti begini. Tiga ini milik berapa orang? Satu orang jauh. Bisakah tiga dibagi satu? Bisa. Bisa. Dua milik berapa orang? Satu orang bisa dibagi satu? Bisa. Tidak milik berapa orang? Satu orang bisa dibagi satu di? Bisa kalau bisa. Maka ini selesai asal masalahnya. Ya. Kalau saya tidak usah kita proses diperbesar lagi. Tidak usah diperbesar lagi. Kalau memang tidak terjadi pecahan. Pecahan. Timur pertanyaan. Tidak usah diperbesar lagi. Sebenarnya. Pembelum. Tidak usah. Ternyata malah timbul pecahan. Pecahan. Ada di sini. fa'intarul kismah suhihan hasolah bin asliha faqad kufital amalah fa'intarul kismah suhihan hasolah bin asliha faqad kufital amalah bin asliha faqad kufital amalah fa'intarul fa'intarul makala kuningan di sebuah syirah al-ismah yang pembagian udah-belum ini udah fa'intarul makala muningan ni sopoh syirah al-ismah fa'intarul makala muningan ni sopoh syirah al-ismah yang pembagian suhihan kang soheh hasolah kang hasil fa'intarul makala kuningan suhihan ha'intarul makala kuningan suhihan min asliha seking asal masalah min asliha seking asal masalah pakot kufita maka temen-temen pakot kufita maka temen-temen dan cukupi sopoh syirah al-amal la'ing amal lalu hati lah fa'intarul apa fa'int andai kata taruh kau melihat al-ismah pembagian kau lihat pembagian sohah soh sohiyan hasol dalam keadaan soh soheh maksud sohehnya tidak terjadi pecahan min asliha maka pakot kufita amalah maka kau selalu dianggap cukup jadi kesim jika ternyata pembagian yang dihasilkan dari asal masalah itu merupakan bagian yang butuh ya yang butuh maka cara membagian hadurusnya itu selalu dianggap cukup seperti tadi tuh ya ketika engkau menemukan jika ternyata pembagian yang dihasilkan dari asal masalah sihamte ya pembagian yang dihasilkan dari asal masalah itu sihamte sihamte 12 dibagi seperti 4 berapa? tiga hasil pembagian dari asal masalah tiga adanya disebut sih siham ketika siham itu apa namun tidak menemukan pecahan pecahan coba tiga milik berapa orang? satu orang timbul pecahan tidak? tidak maka pakot kufitan amalah maka dicukupkan amalmu jadi kau sudah dianggap cukup ya tinggal nanti uang dibagi oleh asal masalah masalah kalau mahim meninggalkan uang 12 juta berarti nanti bagian jauh berapa? ya tiga juta umur dua juta imnun sejujuh sejujuh juta jadi tinggal langsung cukup amalmu tinggal langsung dibagi dibagikan kalau tidak terjadi pecahan timbul pertanyaanku mahal namun terjadi pecahan pagkubilanku mahal pagkubilanku mahal pagkubilanku mahal berarti nanti bagian jauh berapa? berarti nanti bagian jauh berapa? apa simpun ala simpun yang atas segolongan siji ala simpun yang sepantan siji wakwa kankumai bahwa simpun aku bilang maka ngebandingan ke temenan sopoh sirat maka ngebandingan ke temenan sopoh sirat pula si simpun yang sabar-sabar dan sepantan yang sabar-sabar dan sepantan maka sihamihi serta sihamihi ya si simpun maka sihamihi serta sihamihi ya si simpun tapi ngapan ngebandingan bukan menggunakan nisambul arba ya mah ngaguna ngebandingan bilwiki kelawan nisbat muah apako bin niswi kelawan nisbat muah apako wata bayun nilani nisbat pak ya dibandingkan antara siham yang ada dulu usma ngaguna kenabi nisbat ini nyata nisbat mau apa-apa nisbat mubah ya nah pahit lagi maka namun namun topo sirata payunan nisbat tapak yun namun hanjir mendapat antara siap yang ada dulu ush teh sanggisnya dipundang yang dibanding ternyata nimbulkan yang ada nanti ini bantap tapak kayu payun makanan tuaken rapa sirup dorba rusih ingat ngeping atas mengalihkan ingat ngeping atas 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 kuliah yotegak sesekabene ruus kuliah yotegak sesekabene ruus biasliha ilam asale masalah maka ada dulu sekalikin yang asal Mas lalah hadah kaya iki ma'al a'ulis serta niaole ma'al loli serta niaole idaqana nalikane nalikane tanda idaqana nalikane ana opo'o likubihak kalau masalah masalah ikut biar kalau masalah perhatikan kalau kasron bila ketika antara Siham dengan ada Duru Wistek dibundang dibanding tuh gini terjadi timbol pecah-pecahan maka kalau timbol pecah emas Pak mobil maka mukobalahkanlah oleh kamu bandingkan olehmu ya jika ternyata terjadi pecah-pecah terima jika ternyata ternyata jika ternyata satu kelompok atau satu simpun terjadi pecah-pecahan tidak usut ya maka caranya adalah harus membandingkan terlebih dahulu urusul simpih dengan Siham Siham nya dengan memakai dua perbandingan perbandingan yaitu mo'opako dan mubah jika terjadi perbandingan mubayana maka rumus maka semoro maka apa maka ada lurus harus dikalikan dengan asal masalah terus eh eh mana harus dikalikan masalah begitu juga dikalikan dengan awalnya jika memang masalah awal jika memang masalah awal mana contohnya ma'id meninggalkan jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh 1212�� yip bagi 4 sama dengan 3 12 conflagu 6 sama dengan 2 aktivitas nggak ada tuh 7 ayo bandingkan bandingkan mancoba bandingkan antara siang dengan ada dos tiga milik berapa orang club orang ya bila ternyata setelah dibagikan terjadi pecahan dan pecahan terjadinya pada satu golongan maka maka bandingkan ada du'us bersyata dengan siham siham ada du'us dua bukan menggunakan nisabul arba'ah bukan tapi menggunakan apa? bin nisbat ini menggunakan dua nis nisbat yaitu nisbat mu'afakoh dan mubah ya ulangi lagi ma'id meninggalkan jawa kemudian dua orang himnun dua orang himnun awas jawa umun dan himnun berapa asal bagian jawa seperempat ya karena bertemu dengan par bangun umun seperempat bagian nana seperempat karena bertemu dengan par himnun berapa bagian nana asal pabina asal maka dua bel dua belah kita bikin dua belah dibagi empat sama dengan dua belah dibagi enam sama dengan sasa anak sama dengan lalu pak obil bandingkan guanjen jenang gitu ku laru usi syakabeh nanaru usi naru usi dua itu jumlah kepala jumlah orang dengan siham ini namanya si tiga bandingkan dengan jawab jen tiga dibagi satu bisa tidak kita dua milik berapa orang bisakah dua dibagi satu bisa tiga tujuh milik itu namanya siham milik berapa orang bisakah tujuh dibagi dua gak bisa kan maka pak obil apa dia pak obil bandingkan la olemu ku laru usi ada dos dos ini masih amai dengan siham tapi ngabandingkan nana tujuh jen dua bukan bin nisabil harbai tetapi menggunakan bin nis batai dengan dua nisbat apa dua nisbat itu mua pak on dan mubah ya nah pahit tadi tabayunan apanya kalau ternyata ketika dibandingkan muncul nisbat tabayun apa tabayun dua bilangan berbeda yang satu besar yang satu bilangan yang besar tidak bisa dibagi bilangan yang kecil dan tidak bisa dibagi ada talis maka namanya mubayah kalau setelah dibandingkan terjadi mubayah maka bagaimana baik durbar ruus kulihat bias lihat maka ruus ada ruus berbi kalikanlah biasnya dengan asal masa dengan asal masa berapa ruusnya dua berapa asal masalahnya dua belas dua belas kali dua ini dikali dikali kata dikali dua 24 24 3 x 2 sama dengan 6 2 x 2 sama dengan 4 7 x 2 sama dengan 14 jadi berarti 6 4 dan 4 14 ini ketika perbandingan siham dengan adil utat menimbulkan Mubayana timbul dibanding gentek kalahkan timbul sekarang baru mana contohnya? ajaujatin masyidatin al-komsatin bin ikhwatin lihwair umilmaitin bismillahirrahmanirrahim waintajidla namunemu soposirat waintajidla namunemu soposirat bainahumai dalam antar nesiham loro 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 nesiham loro nesiham loro nesiham loro bainahumai dalam antar 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 nesiham loro bahasa Jawa emang nge-ping-akan contohnya dua, ping, dua itu bahasa Jawa kalimat ping ping-ping itu dikalikan jadi jadi falta dari mana maka besi nge-ping nge-ping-akan sopok nge-ping-akan temenan sopok jadi bahasa Jawa emang kalimatnya ping ping-ping, ping-ping, ping-ping sama dengan papat, gitu ping nge-ping akan temenan sopok sirawip korusi, ingwi, fiqyada, druhus mutlak konhaleng, mutlak kata mutlak, kon mutlak, mutlak bi-azriha dikalikan karena bi-azriha, ila masalah ila masalah, ila masalah, ila masalah bin awli kelawanan awal hingga nalaman timu apa ma-ma-sohat bi-fil-hala ini ma-ma-ma-ma-ga otak ibaran soharkang utuh apa yasih masalah bi-kelawanan soharkang utuh apa masalah bi-kelawanan bi-kelawanan bi-hala itu ini lepni kaloro iku ku sima dan bagi apa mana contohnya jauh jatim masih jatim jatim kom sakit min ihwatin li wi ri um il ma yiti jatim kaya mas jatim mas jatim syaratan yang enam oh om satin atau lima min ihwatin saking piro-piro sedulur di gore um il ma yiti kagol ane boke ma yit wain tajid bayna umma tawafak tawafak apatnya andai kata kau menemukan bayna humma antara siham yang ada ditemukan gimana tawafak kong tawafak nisbat nisbat ma fako pang tadriban maka halikanlah olehmu wip korru si tahnu dikhalik te wip wip adan rukus dikhalik kena azal mas ala atau dikhalik kena aw mas ala ik nabi ya kalau memang terjadi aw maka hasil yang itu dalam kedua kondisi tadi itulah yang akan dibagi contoh mana contoh mana jauh jauh lahit meninggalkan jauh ya maib meninggalkan jauh atau jauh ya jauh ya jauh 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 kemudian enam orang ihwa asyikol sabar abagian ya jauh sabar empat tanah tidak bertemu dengan parun betul kan maib penyelakan jauh dan enam orang akun sakit jauh 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 menempatkan seperempat warruku padu jauh jimah pagin badai terus warruku padu jauh jimah pagin badai di jauh jatin wawak pasok idah ilam yakun parun wazun menkurir maafal ilijau jatin pacar apanya poho weta apa bing sabar bing warruku jimah berimadah warruku ban jauh jauh jatin wawak pasok idah ilam yakun parun wazun menkurir maafal ayo ripaing warruku ufar tersaw jimah fa'in padari saw jatin wawak alha khas idah ilam yakun parun wazun nuk rilau maafal ilijau jatin fa'an ayo ma'ul 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 warruku ufar warruku ufar warruku ufar dinjau jimah parin badai lijau jatin ma'ul 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 hijau jatin wawak laha fa'an fa'an laha fa'an 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 laha fa'an laha fa'an hati ha'al Nah ini asal masalah Asal masalahnya berapa? Empat Empat dibagi empat Tiga banding Satu milik berapa orang? Milik satu orang Bisakah satu dibagi satu? Lulus Sohe Bisa ke tiga sekarang Bandingkan siham dengan adilus Berapa lulusnya? Tiga dengan enam Bandingkan Bisakah tiga dibagi enam? Tidak bisa dibagi Kalau tidak bisa dibagi Maka bandingkan siham dengan adilus Tetapi Menggunakan Nis Bata ini Bukan Nisabul Menggunakan Nis Apa Nis Bata itu? Muapako dan nubah Nah tiga dengan enam Manjingnya Mubayana Takmuapako Ayo Tiga dengan enam Masuknya Mubayana Takmuapako Muapako Karena bisa dibagi adilus Wain tagi bain Nomor taufukon Kalau terjadi Mua Pako Maka solusinya gimana? Faltat Ayo baca Faltat Riban Wipor Wipor Ru Simut Ayo lihat Maka solusinya Faltat Riban Wipor Ru Simut Lako Ayo Tiga dengan Selemb Barang-barang Tiga dengan Enam Mua Pako Sampai Bayana Kalau Maka Bisa dibagi adilus Tiga Berapa? Tiga Ini tiga Tiga dibagi tiga Sama dengan Satu Tiga Enam Dibagi tiga Sama dengan Dua Kalau Tiga Ini Namanya Kalau Ini Satu Namanya Wipik Wipik Siham Ini Siham Ya Kalau Dua Ini Namanya Apa? Wipik Siham Enam Apa Itu Ayo Apa Itu Wipik A Dan Harus Dihapakan Dari Sampai Dulu Ini Hasil Di Pembagian Satu Dan Dua Satunya Namanya Wipik Wipik Nuhi Jiman Disebut Wipik Siham Kalau Dua Wipik Enam Enam Mana Wipik Siham Mana Wipik Siham Mana Ada Perhatikan Pertanyaan Mana Siham Tiga Tiga Benar Mana Ada Ada Tiga Tiga Mana Siham Tiga 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 Berapa Satu Satu Itu Namanya Siham Ini Namanya Wipik 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 Ada Ro 2 Namanya Wipik Ada Namanya Dua Namanya Satu Namanya Awas Wainta Jibat Wainta Jibayna Umat Awabukon Faltat Ribang Wipkor Ro Simut Lako Datuk Tiga 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 Maka Tiga Lako Kalikan Wipkor Ro Si Ada Tiga Yang dikalikan Jangan Salaam Paham Yang dikalikan Itu Ada Wipik Terima dengan apa dikali karena di asli hapil au diingkana pama dia dikalikan dengan asal masa mana yang dikalikan dua-dua dikalikan dengan asal masa kebanyakan masalahnya empat dikalikan dikalikan dengan Wipik ada dua-dua obat kali berapa 8-8 ini apa namanya Wipik ada berada-ada ulang-ulang kaget kita dikali-kira ya maka pakai 2-8-8 jadi tinggal ini nanti dikali 2-2 sama dengan dua-dua-dua 3-2 sama dengan 6 jadi hasilnya sama dengan 8 jadi langun terjadi muapa koma maka yang dikalikan langsung ada dua-dua-dua-dua kalau mubayanah maka yang digalikan langsung ada dua-dua dikali asal kalau moafakomah yang digalikan dengan asal-masalahnya itu aluwi-fiq naadad luth 2-2 Hai sejadinya menggunakan dua nisba-nisba kita Andai Kata terjadi pecahan pada satu satu golong-golongan terjadi pecahan pada berapa golong di sini jauh-jauh ada enam orang-orang berapa golongan yang terjadi pecahan yang terjadi pecahan kan cuma akun saja saja kan benar terjadi pada satu golongan tahdibol pertanyaan kumaha Allah menupupu senateh Iya itu pecahnya dua kolongan ya kita satu A wain taro wain taro kasro Allah Al-Fatihah 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 binis bata ini atau binis abil arba'i binis bata ini berdua berapa wangkabang ngebanding wangkabang ngeralang ngeraksa soposhira arusa ingpiro-piro arduhut bitaman lawan sempurna Hai maka bandingkanlah antara siang dengan adruhut memakai dua perbandingan berbandingan dua perbandingan temu apa kodak jika terjadi mubayana ya maka yang harus diambil adalah jumlah apa maka yang diambil adu-adu terus kemudian dan dijadikan dinamai mahkud namanya itu wakafadlan bercengarah soposhira aruhu saibir-peraruhu bintamamimi kulisin bin saking saban saban penggolongan bayanah tangmu bayanah obor usia mahu ingsi hame yasi siangu ingsi amiasi kulisin bin awapakot atawa muafakoh obor us atau anemu bahwa atau anemu bahwa perbandingan muafak maka meraksa sempurna inggwibikiru usia mahu mahu sempurna bimamam kalau sempurna ngeraksa jika yang pecahan tersebut terdiri dari dua golong-golongan atau lebih menurut ulama farohi maksimal paling banyak pecahan itu adalah empat golong maka bandikan antara siapa sihan dengan lu atau roh dengan siang dengan memakai dua perbanding perbandingan yaitu apa tulis itu muafakoh ya yaitu muafakoh dan mubayana jika terjadi mubayana maka yang harus diambil adalah jumlah makhruus ya mahal jumlah ruus ya dan dinamai kita maiz dan dinamai makhruus dan jika terjadi muafakoh maka yang harus diambil adalah bibiknya ruus sama ada dinamai makhruus makhruus sempurna dapati maiz meninggalkan apa dua orang jauhnya dua amun dan dua dan satu orang umum Hai ya maiz meninggalkan dua orang jauhnya terus maksarlah maksarlah berapa jauhnya berapa jauhnya berapa jauhnya berapa bagiannya amun berapa bagian umum satu per enam satu per enam apa eh 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 umum bagian enak satu per tiga iya satu per tiga maksarlah kenapa iya satu per tiga karena tidak bertemu dengan parun atau beberapa orang hari sebatasal masalah jadi kali ya 4 dengan 6 dengan 3 ya kita langsung aja lah 4 jadi berapa salah nyatuh dua belulut tapi tiga perdiepa chronengan Alright ayo permintaan bal 3 1213 sama dengan tiga tiga lima empat namanya sih mana ruus kepala ya udah berapa kepala disini tiga dibagi dua bisa bisa tidak bisa pecahan terjadi besar pecahan satu satu golongan ini satu golongan ini satu golongan lima siham ruusnya berapa bandingkan siang yang meruus sebalah lima jam dua bisa tidak-tidak terjadi pecahan dua terjadi pecahan empat berapa orang satu-satu orang empat dibagi satu bisa terjadi pecahan pada berapa golongan dua golongan wain tarol kasro ala sinfayni aw aksaro al-arba aksaro al-so andai kata engkau menemukan al-kastro pecah pecahan dimana penyanyi ala sinfayni terjadi dua golongan golongan jauhja dan golongan am amon mana contohnya kaza ujati meitin wa amai dewa u seperti dua orang jauhja dua orang am dan umun atau contohnya aw hukma al-kongzati min awla diuh atau mereka dan disama ditambah dengan akut liuh jadi dua ya diantara nah diantara ke jauh 2 orang jauhja bersama ini dua orang am terus umun dan ahur liuh lima orang ceritanya nah berapa-apa yang jauhja sabar empat amun non umun berperen enam aku liuh sama dengan sepertiga ya ayo berapa sel masalahnya ya sama dua belas dua belas dua belas dua belas empat sama dengan tiga dua belas bagi enam sama dengan dua dua belas bagi tiga dua belas sama dengan empat sama dengan tiga maupik betul gak sehat tiga nih abik tiga tambah tiga berbik enam enam tambah dua delapan tambah empat lalu enggak sehat nah gitu bandingkan tiga namanya sih lihat ke depan tiga namanya sih si ham bandingkan dengan ruus kelihatan namanya ruus jumlah orang tiga berapa dibagi dengan tiga dibandingkan dengan dua berapa bisa dibagi dua bisa tidak bisa terjadi pecahan satu tiga dibagi milik berapa orang nih dua orang bisa tiga dibagi dua tidak bisa dua pecahan sekarang dua milik berapa orang bisa kan bisa empat berapa orang pecahan timur pecahan terjadi pecahan pada tiga golongan kolongan antikata terjadi pecahan pada dua golongan atau lebih maka solutinya lihat di kolong panggur ila ruus siwa siha amin walpah padidu sabit tamah amin maka bandingkanlah antar ruus dan siham dengan memakai dua perbandingan sudah ya menggunakan dua perbandingan jika terjadi mubayana maka harus diambil jika terjadi mubayana maka harus diambil adalah jumlah ruusnya nah ini dulu tiga dengan dua bandingkan menggunakan dua perbandingan ayo tiga dengan dua menggunakan dua perbandingan apa dua perbandingan sih mubayana dan muak mubayana mubayana ya karena tidak bisa diberi adat kalau mubayana solusinya di mana solusinya dikalikan betul kalau mubayana itu dikali dikalikan mubayana mubayana apabila apabila keduanya tak bisa diberi adat ketiganya maksud kedua adat yaitu kalikan terutlah tak beraja juga mengapakan jadi tiga disini ya tiga berbanding dengan dua itu adalah mubayana mubayana maka solusinya dikali dikalikan menjadi berapa enam enam ini kemudian kau namai namanya mah mah gitu kan tuh ya bila terjadi mubayana maka yang harus diambil oh misalnya maka yang harus diambil jumlah ruus ruusnya dulu jumlah ruusnya berapa jumlah ruusnya dua bila terjadi mubayana maka yang harus diambil bangzur ilan ruusi wa shihami bandingkan antara ruus dengan shiham watah dan jagalah ada ruusnya ada ruusnya ada ruusnya berapa ada ruusnya dua ada ruusnya dua ya tiga dengan dua adalah mubayana maka yang diambil adalah dua kalau mubayana maka maka yang tidak berada ada duk nah ini dua ini dinambahkan mahmud ya jadi mahmudnya berapa dua kemudian lima dengan dua mubayana sama apa kok berkari sebuah mikir lima dengan dua mubayana 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 falkah falkir ruus sabit tamami mubayana yang diambil ada duk berapa duk dua berarti apa namanya yang pertama dua yang kedua juga duk dua nah ini yang dapet ini dua sudah sudah kan sudah selesai nah kemudian pabayana falkbuzo ini kedua mahbud itu mana kedua mahbud mahbud pertama dua mahbud kedua pabayana mahbud ini di bawahnya maka di antara dua mahbud tadi paltang dur kau bandingkanlah bin nisabil kuli menggunakan nisabul kuli nisabul kuli nisabul arba arba ahwa madin yuhtaza dan sudah lewat ketentuan kumah sudah lewat ya mumah salah papir mumah pamum mumah salah lah adanya sama maka ambil oleh masalah satunya nah sekarang dua dengan dua itu namanya mumah salah jadi berarti dua dengan dua hasilnya dua nah setelah hatinya dua baru dua inilah yang nanti dikalikan dengan asal masalah ya gitu bin afri wahidin ya ini bilang masalah maka ambil salah satunya ya kemudian dan ambil yang paling besar bila terjadi mudah 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 dan yang diambil adanya kata mu'afa mu'afa dikalikan adanya sabay sabayun udah selesai berarti nah sekarang dua dibanding dengan dua namanya apa mudah masalah kalau masalah maka gimana hukumnya ambil salah dan satunya makanya ada dua dua baru dikalikan dengan asal maka selesai 24 tiga tambah tiga sama dengan enam jamah tambah dua sama dengan empat tambah dua sama dengan empat dua sama dengan 8 tetap 10 18 18 16 20 24 Bismillahirrahmanirrahim Bapak Mahfudha ini makanya Allah Tane Mahfud Loro maka antara kedua mahfud dari pahal tangzur makan menggantikan dan saposirah pahal tangzur makan menggantikan dan saposirah wadah lakuta wikip pahal tangzur selalu taiki pahal tangzur iku bin nisabil pulih kelawanan nanggo nisab lak nanggo bilap nisbat al kuliyosef tega seseka behani al kuliyosef tega seseka behani nyatan sabul arda'an wahmadin lah ketawi pelanggaran wahmadin lah nanti pelanggaran iku kamu kelewat yuktada wahmadin wahadin yuktada yuktada dan anu diopoyasi madin min ahli waidin nyatani saking ngalap salah suji nyatani saking ngalap salah suji selamat mab masalah yuktada saking sebab masalah wahad sain fela luwi atlin luwi ake ake he golongan loro atau pantan loro ladi luwi ake ake pantan loro kita dahulu mudah olah wama yang barang badakan percala obama mendor diwisir saking ngeping ateng wibik sewibik inwako alamun pemubah opo yasi muhafako inwako alamun keminkan opo tawabukun muhafako opo yasi muhafako alamun kemahiran opo yasi muhafako alamun kemahiran wakilih silan makpurkan keping teluk wakilih silan makpurkan keping teluk ingkat alamun ditemuk opo salis panggur maka tinggalan sopoh sirat maka tinggalan sopoh sirat wakmalah langamalah sopoh sirat dibakalawan barang magdokan muslewa sopoh ma'ayat alimari maka yang al-hagil maka inalem anjana hasilnya warobi'in lamabut angkabing papa warobi'in lamabut magburkan makpeng pagi'in pantamal makabcik malakan sopoh sirat diklawan wakmalah wakmalah asal wahbata ngraksa sopoh lima korepah asal takkan silakan sopoh sirat asal takkan silakan sopoh sirat masakim barang aku dimakangnya dikenakan obama pada sama kode mengkon mengkon mahal sholat ikut Yusyami arah kursyam cek saha indah ulama-mungu ulama indah ulama-mungu ulama maka buat hukuman alamakadir lhoka lemah-masy pedir dikelawan najpengakab wa'in alaal pengenajinya nao bwoyaji asal kowodlan bagenana sebab sililkasumimari bagi sililkasimari bagi sanyai sanyai maka perela Tapi maka Pertilapasihatu Sihai kosan Pahamakan pahamah Sapa kira wadalah utamiki Pembahasan Wadalah utamiki pembahasan Iguan buka nyukupi Iguan buka nyukupi Ini sirap bida lupa 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 Bisa lupa bida lupa Bisa lupa bida lupa Itu ya Jadi setelah Apa tadi Setelah Apa namanya Mahfurnya dibandingkan Mahfurnya yang satu Dengan mahfurnya yang lainnya Dibandingkan Menggunakan Ishabul Ar Arbaah Ya Nah Maka nanti hasilnya Dikalikan dengan Asal-masalah Masalah Gitu Lihat terjemahnya Tuhan Atau apabila terjadi Muafakoh Bila terjadi Memasalah Maka diambil salah satu Atau apabila terjadi Muafakoh Maka kalikan Lihat tersebut Dengan asal Masalah ini Sudah ini Sudah dibahas Di tadi Ya itu Baikkan Wafakoh Lima Hasil Tadat Dan peganglah Hasil dari Perbandingan terakhir Antara Mahfud dengan Mahfud yang disebut Oleh ulama Ahli Dengan nama Jutsi Yiham Jadi Bandingkan Antara Mahfud Yang satu Dengan Mahfud yang Lain Maka Hasil Daripada Perbandingan itu Disebut Namanya Jutsi Yiham Peganglah Nah Hasil dari Perbandingan terakhir Antara Mahfud dengan Mahfud yang Lain Yang disebut Dengan Jutsi Yiham Nah Setelah itu Kalikanlah Si Jutsi Dengan Asam Masalah Atau Dengan Awanya Bila Perjadian Awam Maka Akan Kelihatan Jelas Bagian Bagian Yang Untuk Ambilah Dan Ketelicara Meseja Ini Ya Ya Itu Sudah 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 Bahwa Mahfud Meninggalkan Dua Orang Jauh 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 Dua Orang Amun Umun Dan Lima Orang Ahun Wiu Tuh Hasilnya Kan Berapa Di Tiga Tiga Dibagi Dua Semul Pecahan Pecahan Mata Bagi Kan Menggunakan Ayo Kalau Siham Dengan Dibandingkan Menggunakan Nisbatai Ini Nisbatas Tidak Mubayana Dan Tiga Dengan Dua Namanya Mubayana Kalau Mubayana Maka Yang Diambil Apanya Jadi Kalau Mubayana Maka Yang Diambil Adalah Krusenya Berarti Yang Diambil Dua Diambil Dua Ya Nah Dua Itu Namanya Mah 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 Perbandingan Kemudian Dibandingkan Dengan Dua Sama Mubayana Maka Yang Diham Dua Ini Dua Ini Adalah Mah 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 ini mahfudnya jauh ya kemudian empat eh dua milik satu seseorang nih utuh ya empat milik berapa orang lima orang empat dibagi dengan lima Mubayana kalau Mubayana maka yang diambil lalu-lalu jadi lima nah nah ini namanya lima-lima itu mahfudnya nah kemudian antara pabayna mahfudho ini antara mahfud yang satu dengan mahfud yang lah yang lain Panggur Paletang Panggur wajah bin Nisabil Kuli bandingkan mahfud-mahfud ini menggunakan Nisa tapi nisbatnya bukan nisbatnya tapi Nisabul Kuli dengan nisbat keseluruhan jenis Nisabul Arba Ayo kita pindahkan ya sampai jelas dua dua dengan lima ya dua dua dengan dua namanya masalah makanya yang diambil adalah dua nah ini dua ini kemudian dibandingkan dengan lima lima dengan dua awas menggunakan Nisabul Arba A maka dinamakan lima dengan dua namanya Muba ya Nah karena tidak bisa dibagi dan tidak bisa dibagi dan Saka kali sima dibagi dua Muba ya Nah kalau Muba ya dikali 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 katanya sepuluh berarti nah sepuluh inilah yang disebut dengan Juj siham jika kemudian Juj siham inilah kemudian dipalikan dengan apa Juj siham ini kemudian dipalikan dengan asal-masal 12 kali 10 sama dengan 123 kan 10 30 30, 24 ada dalam ditutupnya ada kan jadi itu angka 10 dari mana itu 10 itu 10 itu adalah perbandingan yang satu dengan makhluk yang lain itu hitungan terakhir dinamakan makhluk terakhir dinamakan itulah yang kemudian dihikalkan dengan asal mas itu ya paham dan penjelasin ini khas buka cukup bagi kau di dalam bab ini ilmu hisab dari ilmu ilmu hisab, ilmu matematika Pak Arif, maka ketahui oleh kamu Pak Arif Dujukmu Pak Arif Tahan Masa Loh kebaliknya Maji Paroi Pak Arif Pak Arif ilmu aru singka gerut ilmu paro ilmu 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 naju singka tahu ilmu bala ig laka itu ilmu bikin singkap panggil usyok bikin nakat canggih ilmu mantik singkap petik ilmu wadok masingnya bapak, isya Allah